Pemirsa pemerintah permisi Jambi membuat laporan resmi ke Polda Jambi terkait pengerusakan sejumlah fasilitas kantor gubernur. Menanggapi hal tersebut, Kelompok Solidaritas Masyarakat Anti Maling atau Siskamling Kota Jambi menggelar aksi damai di gerbang Polda Jambi pada Kamis 1 Februari 2024. Aksi demonstrasi KS Barra yang berujung anarkis di kantor gubernur Jambi beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Aksi yang semestinya berjalan damai berakhir ricuh yang menyebabkan sejumlah fasilitas kantor gubernur rusak parah. Hal ini membuat pemerintah permisi Jambi melayangkan laporan ke Polda Jambi guna menangkap provokator. Menanggapi hal tersebut, Polda Jambi menurunkan tim untuk melaksanakan olah TKP di lokasi. Di tengah proses yang dilakukan Polda Jambi tersebut, dukungan terus mengalir. Salah satunya dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diri Solidaritas Masyarakat Anti Maling atau Siskamling Kota Jambi. Mereka menggelar aksi damai di gerbang Polda Jambi pada Kamis 1 Februari 2024. Meskipun tidak banyak masa aksi yang hadir, namun terdengar suara lantang dari orator yang menyampaikan pesan dukungan kepada Polda Jambi untuk menangkap provokator aksi. Koordinator aksi Anca Firman mengatakan, aksi yang dilaksanakan ini telah dilakukan sebanyak 2 kali. Tuntutannya yakni mendesak Polda Jambi untuk segera menangkap provokator aksi demo KS Bara yang merusak kantor gubernur Jambi beberapa waktu lalu. Kita hari ini aliansi, aliansi siskamling, solidaritas masyarakat anti maling. Hari ini tuntutan kami dan tujuan kami yakni mendatangi Polda Jambi ini terkait aksi yang dilakukan KS Bara beberapa minggu yang lalu. Melakukan aksi ujung rasa, tetapi terjadi kericuman melakukan aksi anarkis. Nah, kami dari selaku sosial konten rumah terangkat, mendesak pihak Polda Jambi untuk mengambil sikap dekas terkait persoalan pengerusakan tersebut. Nah, jelas, ini sudah jelas. Wajah-wajah para pelaku oknum yang melakukan kelemparan batu terhadap kantor gubernur itu, itu sudah nampak jelas. Jadi harapan kami sebagai sosial konten masyarakat dan sebagai masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, sangat menyanyangi hal tersebut.